Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udu billahi min sururi anghusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Asyadu Allah ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Amma ba'du Pertama, marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan nikmat serta hidayahnya kepada kita Sehingga kita sampai saat ini Masih diberi kesempatan untuk bernafas Dalam Islam dan iman Salawat serta salam Marilah kita curahkan kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wasalam Yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya Kelak di hari akhir Sahabat ibroh yang insyaallah dimulaikan oleh Allah Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Membenci orang yang bersifat sombong Membenci orang-orang yang berbuat ria Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyukai orang yang merasa lebih dari orang lain Merasa lebih apa? Merasa lebih pintar Merasa lebih hebat Merasa lebih kuat Merasa lebih tinggi dari orang lain Dan merasa lebih-lebih yang lainnya Sebaliknya Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk senantiasa Tunduk Untuk senantiasa patuh Dan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita renungkan terlebih dahulu Teman-teman Kita itu hanyalah Makhluk kecil Salah satu makhluk kecil yang Allah ciptakan Selain binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, air, dan sebagainya Sehari-hari kita hidup di dunia ini Kita tinggal di tempat yang menjadi bagian dari sebuah kota Dan kota yang kita tempati Itu juga merupakan bagian kecil dari sebuah provinsi Dan provinsi yang kita tinggali Juga bagian kecil dari sebuah negara Negara pun Merupakan bagian kecil dari sebuah benua Pun Benua yang kita tinggali saat ini Hanyalah satu Dari lima benua yang ada di planet bumi Itu planet bumi saja ya teman-teman Belum planet-planet yang lainnya Lihat perbandingannya Jika kita berada di kamar kita misalkan ya Kita merasa diri kita itu besar Tapi coba kita berpindah ke sebuah aula pertemuan Atau auditorium Maka tubuh kita itu terasa lebih kecil Dan jika kita berpindah lagi ke tempat yang lebih besar Lebih besar dan lebih besar Maka tubuh kita pun akan terlihat semakin kecil Dan semakin kecil lagi Keberadaan kita di dunia Itu Tidak berarti apa-apa Jika pembandingnya adalah Planet bumi Bahkan bumi itu pun Hanya satu Dari Sekian anggota tata surya Yang mengelilingi matahari Dan matahari pun itu hanya satu Dari ratusan miliar bintang-bintang Yang terdapat di galaksi Bima Sakti Atau Milky Way Dan Galaksi Bima Sakti pun Itu bukan hanya Satu Jadi di alam semesta ini itu Galaksi itu tidak hanya satu teman-teman Tapi ada miliaran galaksi Itu dari segi ukuran ya teman-teman Sekarang mari kita melihat Dari perspektif waktu hidup Usia manusia Itu tidak lebih dari Seratus tahun Biasanya usia kita itu hanya mencapai Pada umumnya itu 50 sampai 70 tahun Bandingkan dengan usia bumi Yang berangka miliaran Batu-batuan di bumi Yang tertua itu terbentuk Terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun Dan sisa-sisa kehidupan yang ada di bumi Itu terbentuk sekitar 3,8 miliar tahun Sedangkan kita sebagai manusia Makhluk yang bernama manusia Itu baru sekitar 100 ribu tahun hidup di dunia ini Jadi kalau kita bandingkan antara kehidupan manusia dengan alam semesta Misal kita Misal usia manusia itu 70 tahun Bandingkan dengan usia alam semesta Yang konon sudah mencapai 15 miliar tahun Berapa perbandingan antara usia alam semesta yang 15 miliar tahun Dengan usia manusia yang misalkan 70 tahun Nah menurut perhitungan ahli fisika 70 tahun usia manusia hidup di bumi ini Sebanding dengan 0,15 detik usia kosmik Atau usia alam semesta Bayangkan ya Usia kita itu setara dengan 0,15 detik saja Usia alam semesta Apabila usia manusia yang 70 tahun saja Sebanding dengan 0,15 detik usia alam semesta Lalu bagaimana dengan usia orang-orang yang hanya mencapai 20, 30, atau 40 tahun saja Oleh karena itu Kita layak merenungkan firman Allah SWT Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai ayat 114 Yang artinya Berapa tahunkah kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung Allah berfirman Kamu tidak tinggal di bumi Melainkan hanya sebentar saja Kalau kamu sesungguhnya mengetahui Sahabat Ibroh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Kita mengetahui ya Bahwasannya hidup kita di dunia ini hanya sekejap saja Melihat fakta-fakta yang telah kita sebutkan tadi Sangat tidak pantas untuk kita Untuk mempunyai sikap sombong Manusia itu hanyalah makhluk kecil Makhluk yang tidak berdaya Makhluk yang tidak ada apa-apanya Dunia yang kita perjuangkan Dunia yang kita banggakan Itu hanya terlihat kecil Di dalam pandangan Allah SWT Planet bumi Yang di dalamnya terdapat uang Terdapat mobil mewah Rumah mewah Sawah berhektar-hektar Dan terdapat kita Itu hanya seperti sebutir pasir Dalam samudera bintang-bintang di alam semesta ini Dan kita manusia itu tercipta dari tanah Dan akan kembali ke tanah Jadi apa yang pantas untuk kita sombongkan Sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Maka dari itu marilah kita senantiasa untuk memperbaiki diri kita Agar terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan jangan lupa kita juga Memohon kepada Allah SWT Agar hati kita Dijauhkan dari segala penyakit hati Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!